Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya dan modul EGS002 yang kali ini akan saya tes lagi dikarenakan ada masalah pada PCB yaitu jalur yang terbakar dan MOSFET rusak dan mungkin juga modul ini ikut terpengaruh tes yang akan dilakukan adalah seperti pada video saya sebelumnya namun jika perlu akan dilanjutkan dengan troubleshooting dan langsung saja dengan tesnya tegan VFP di set pada 3V, IFB dan TFB pada 0V kemudian yang nanti akan kita amati adalah LED hijau dan LED merah pada EGS002 saya siapkan dulu tegangan 1, 12V, 5V dan 0V pada rangkaian dan juga multimenter, mungkin nanti diperlukan sekarang pasang EGS002 nya dan nyalakan supply LED EGS002 nyala continue sedangkan LED hijau nyala 2 buah seharusnya jika kondisi normal, semua LED hijau nyala LED EGS002 nyala continue disini mulai terlihat bahwa EGS002 ini mengalami masalah berarti harus dilanjut dengan troubleshooting dengan cara merubah tegangan IFB hingga terjadi alarm tegangan IFB pada saat ini terbaca 0V lalu dinaikkan hingga menjadi overcurrent LED EGS002 berkedip berarti overcurrent terdeteksi satu LED hijau mati dan yang satu jadi redup seharusnya pada saat ini semua LED hijau mati coba kembalikan ke kondisi normal sudah kembali normal LED hijau ini dari nyala redup menjadi terang dan yang ini dari tadinya mati menjadi nyala sedangkan dua LED lainnya tetap mati coba sekali lagi hanya untuk meyakinkan LED ini menjadi redup kesimpulan sementara adalah problem terjadi pada IC IR2110 yang ditunjukkan dengan LED hijau yang nyala atau mati tidak sesuai dengan yang diharapkan sedangkan IC EG8010 bekerja baik terlihat dengan perubahan output ketika tegangan IFB diubah jadi akan dilakukan penggantian kedua IC IR2110 terlebih dahulu sudah selesai kedua IC IR2110 sudah diganti kemudian tes ulang lihat bagaimana hasilnya LED EGS002 berkedip karena IFB lebih dari setengah fall jadi kondisinya over current semua LED hijau mati seperti yang diharapkan sekarang atur hingga kondisi normal LED EGS002 juga menjadi on yang artinya modul EGS002 sudah kembali normal sampai disini video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih